Beberapa hari jelang Hari Raya Idul Fitri, 1442 Hijriah, harga daging sapi di pasar tradisional di Purwakarta, Jawa Barat, Melambung. Saat ini dijual 140 hingga 150 ribu rupiah per kilogram. Selain daging sapi, harga daging ayam dan sejumlah kebutuhan pokok juga sayuran mengalami kenaikan. Jelang Hari Raya Idul Fitri yang tinggal begitu hari, harga daging sapi dan kebutuhan pokok lainnya mengalami kenaikan. Seperti di pasar tradisional pasar bojalan Kapten Halim Purwakarta, harga daging sapi lokal melambung, yaitu 140 hingga 150 ribu rupiah per kilogram, padahal harga normalnya hanya 100 ribu rupiah per kilogram. Setiap hari kenaikan harga daging sapi terjadi saat mendekati Hari H, Hari Raya Idul Fitri. Kenaikan pun berkisar 5 hingga 10 ribu perharinya. Menurut sejumlah pedagang daging sapi, kenaikan harga daging sapi sudah biasa terjadi setiap tahun setiap mendekati Hari Raya Idul Fitri. Samarnya 13.5. Oh gitu. Sekarang 14. Biasanya sampai berapa mungkinannya Pak? Ya mungkin sampai 15. 15 ah? Sampai 15. 15-16. Selain harga daging, harga daging ayam potong juga mengalami kenaikan. Namun kenaikan harga daging ayam potong tidak terlalu tinggi, yakni dari 34 ribu kini menjadi 38 ribu rupiah atau naik 3 ribu rupiah per kilogram. Diperkirakan akan terus naik hingga 45 ribu rupiah per kilogram. 38 sih udah pada mau gitu harga 38 ribu rupiah jadi standar. Jadi tahun kemarin bahkan harga 40 ribu sampai 45 ribu rupiah, sekarang mah masih dari awal mau hari H masih 38 ribu rupiah. Kenaikan harga juga terjadi pada jenis sayuran, di mana harga cabai merah bahkan naik tajam dari 60 ribu rupiah per kilogram menjadi 80 ribu rupiah per kilogramnya. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Anius melaporkan.